Intro Kalau kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Grandmaster Utut Adianto Nah sekarang kita akan berbincang-bincang dengan tokoh yang lain Yang sangat luar biasa di bidang pembinaan tentunya ya Beliau adalah Bapak Insinyur Eka Putrawiria Yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina di PB Percasi Beliau juga adalah Presiden Direktur Eka Tamagrup sekaligus owner Dan yang tidak kalah penting nih ya Pak Eka adalah pendiri dan pemilik sekolah catur Utut Adianto Kita sapa ya beliau selamat sore Pak Eka Selamat sore Bu Lissa Selamat sore teman-teman semua kabar baik Ya syukurlah Nah Pak Eka kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Pak Utut Nah sekarang giliran Pak Eka berbagi sesuatu yang bernilai untuk Sobat Secua dimanapun berada Sehingga dari hasil perbincangan ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat khususnya Untuk perkembangan catur di Indonesia ya Pak Eka Ya baik Pak izin Pak saya langsung ke pertanyaan pertama ya Silakan Ibu Lissa Ya pertanyaan pertama ini terkait dengan berdirinya sekolah catur ini Pak Bisakah Bapak menceritakan kepada Pak Mirsa, kepada Sobat Secua, kepada kita semua Ide awal ketika berdirinya sekolah catur ini bagaimana Pak? Silakan Pak Ya jadi di tahun 1992 itu di bulan Juni Saya akan memimpin tim Indonesia ke Olimpiade Catur di Manila Nah itu juga mungkin Ibu Lissa adalah salah satu ketika itu masih aktif dan pemain top Indonesia Jadi Ibu Lissa main di papan pertama Kemudian Ibu Lindri main di papan kedua Ada Maria Lucia di papan ketiga Ada Herawati di papan keempat Dan hasilnya juga pada saat itu Luar biasa kita masuk 18 besar dunia Dan pada saat itu Uni Soviet dan Jumbo juga sudah pecah Jadi betapa hebatnya kita pada saat itu prestasi yang luar biasa yang kita lihat Luar biasa masih ingat ya Betul Oh hebat ini Kalau senang selalu ingat Jadi kalau hati lagi senang semuanya ingat Nah Di saat itu saya melihat pemain-pemain catur dari Pemain-pemain top dunia itu selalu membawa laptop Itu yang saya lagi perhatikan Ternyata permainan-permainan kita semua itu semua ada data-datanya mereka semua Jadi dengan komputer, dengan laptop, semua mereka mengatakan riset Dan itu saya bicara dengan Pak Utut, dengan Pak Kris Saya bilang Kalau kita tidak melakukan sesuatu Kalau kita diam saja ini Kita tinggal sejarah doang Bahwa kita tidak akan bisa Tidak kemana-mana Kita akan habis begitu Makanya Satu-satunya jalan saya pikir harus ada sekolah catur Sekolah catur itu yang kayakkan konsepnya begitu Yang dulu bermain catur itu dengan bakat Tidak bisa kita mengandalkan bakat saja begitu Mindset kita harus kita ubah Mindset yang harus kita ubah Bahwa dulu main catur dengan bakat Dari lapak ke lapak Itu sudah tidak bisa Catur harus ada bermain dengan sains, dengan ilmiah Begitu Dan ini yang akan menjadi Yang seterusnya itu adalah Yang nanti akan membuat Regenerasi, ciptakan regenerasi terus-menerus Begitu Tetapi kan persoalan tidak begitu Persoalan tadi yang timbul Apakah kita bisa dengan buka sekolah catur Tanpa catur populer Tidak bisa Kita kalau catur tidak populer Mau buka apa juga tidak laku Begitu Kita tidak bisa menciptakan pemain Kita tidak ada orang yang mau datang Kayak bulu tangkis Tidak datang semua orang ke bulu tangkis Diam saja Sekarang semua datang ke bulu tangkis Ada jarum yang hebat begitu Bikin macam-macam Kadang mereka tahu bahwa ini akan menjadi bintang Makanya kita perlu bintang Nah itu yang saya bilang Pertama-tama kita harus mempunyai bintang Selain sekolah catur ada untuk regenerasi Kita juga mempunyai bintang Nah ini yang kita bilang Diperlukan Bintang itu diperlukan sekali Untuk menjadi contoh Atau tanutan idola juga untuk Anak-anak Dan ini saat itu saya melihat Sosok Pak Utut Adianto Yang memang memiliki bakat yang luar biasa Determasinya juga Luar biasa Tekadnya juga luar biasa Kemampuan untuk menjadi bintang itu ada Jadi Pak Utut Sehingga kasih Kita berdiskusi itu dengan Pak Utut Dengan panjang lebar Dengan komitmen Dengan tekad yang luar biasa Untuk memajukan bagaimana nih Karena Pak Utut lagi Sudah kerja juga enak Pak Utut kerja di tempat yang luar biasa Nyamannya Dan bagaimana apakah dia berani Untuk keluar dari zona nyaman dia Untuk menjadi pemain profesional Itu kan juga pertanyaan juga Nah tapi memang Pak Utut memang Saya lihat Orang yang sangat Memikirkan masa depan Untuk catur Indonesia Dan dia bertekad Udah lah Kita keluar lah Dari kerjaan ini Yang penting Kita bersama-sama Membangun bagaimana kita mencapai Tingkat dunia Begitu Nah kita buat lah plan Kita buat plan tuh Jadi tahun 94 Kita mengundang Ya siasya rawan dari Amerika Pemen-pemen tak dulunya kita undang Tahun 94 Kemudian tahun 95 Kita undang negosiot Negosiot ini dulu Penantang Kasparo saat itu Kita undang Kemudian tahun 96 Kita undang Judith Polgat Nah Judith Polgat ini Pemen wanita Tapi dia mau jadi juara dunia putra Cita-citanya dulu Tapi gak kesampean Dulu cita-cita dia Dia merasa yakin Bahwa dia bisa menjadi juara dunia putra Bukan putri Padahal dia putri Dia wanita Tapi mau jadi putri Kita lawan Kita ketemukan dengan Utur Hasilnya waktu itu tiga-tiga Dan di tahun 97 Puncaknya kita mengundang Kartoh Adalah pada saat itu juara dunia dia Dan hasilnya juga luar biasa Tiga-tiga Dan kita juga datangkan pelatih dari Rusia Untuk terus mengasah Kemampuan dari Pak Utur Dan Pak Utur juga berhasil masuk dalam Grandmaster Super Dan itu menjadi bintang Menjadi Apa Istilahnya Jadi momentumnya ada gitu Di saat momentum itu ada Nah sekolah catup Kita baru bisa jalan Karena dari situ Murid-murid juga mulai Mau menjadi kayak Pak Utur Mau jadi kayak Pak Utur Nah itu yang kita 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 lakukan Begitu boleh saya kira-kira Gambaran kasarnya gitu ya Pak Eka Saya sangat tertarik Ini Pak dengan istilah Merubah mindset ya Ini luar biasa sekali Jadi kalau kita mau melakukan Sebuah improvement Kita harus melakukan sebuah Apa namanya Harus berani melakukan Sebuah tindakan yang mendasar Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Eka Pak Utur Pak Kris Dan almarhum Pak Mahnan ya Dalam Akhirnya memutuskan Untuk mendirikan Sekolah catur ya Pak Wah ini Sangat luar biasa sekali Dan tadi Pak Eka juga Menceritakan Betapa Pak Eka melihat Bahwa Pak Utut ini Tekadnya kuat Dan Sebagai pemain Yang memang benar-benar Punya passion yang luar biasa Sampai Pada critical momentnya Pak Utut pun Yang diceritakan Pak Utut kemarin Pak Utut mengambil keputusan Yang di satu sini Sepertinya ada risiko berat Tapi dia berani ambil Itu Pak Eka Jadi Informasi dari Pak Eka Saat ini Melengkapi Apa yang sudah diceritakan Oleh Pak Utut kemarin Bahwa memang Pak Utut Mengalami critical moment Dan seperti ini Saat-saat critical momentnya Ya terima kasih Pak Eka Pak Eka sudah memberikan Informasi yang melengkapi Sehingga pemirsa di rumah Atau dimanapun berada Yang menyaksikan Acara ini Semakin lengkap Informasinya Bahwa memang Untuk mencapai prestasi itu Gak main-main ya Pak Dibutuhkan TK Dibutuhkan Gak bisa pakai suara Gulisa Semua mesti pakai UFA Gak ada yang pakai suara Bisa berhasil Iya betul-betul Jadi harus ada tindakan yang Iya dan pengorbanan juga Gak main-main Itu menjadi Grandmaster aja Saya pikir Anak-anak kita juga Luar biasa itu Pengorbanannya juga Luar biasa Harus punya pekat yang kuat Iya betul Iya Ini pelajaran berharga ya Buat adik-adik di rumah nih Yang menyaksikan nih Ingat ya Meraih prestasi puncak Ada harga yang harus dibayar Ya baik-baik Saya mau lanjut Pak Dengan pertanyaan yang berikutnya nih ya Pak Kita bincang-bincang Terkait dengan Capaian-capaian Sekolah Catur Selama ini kan sudah Sudah Duituan tahun lebih ya Pak Sejak berdirinya ya Sudah Duitu Tujuh tahun Nah ini kira-kira Bisa dijelaskan Pak Capaian-capaian Apa yang sudah di Apa namanya Karyakan oleh Sekolah Catur Untuk perkembangan catur Di Indonesia Silahkan Pak Eka Ya mungkin Kita lihat Ini yang komentator kita tadi Hari ini Grandmaster GM Termuda Kita panggilnya Grandmaster Susanto Jadi pada tahun 90-an Begitu Itu Pak Utut sendiri yang memenangani Susanto Karena Engin kita menciptakan Pemen-pemen muda yang luar biasa Jadi Jem 8 pagi itu Kita sudah sampai di Sekolah di Bekasi itu Pak Utut di Rumahnya di Mana Di Di mana itu Di Jawa ya Pak Ya Pak Utut ya Dari Bekasi Lepak lulus begitu Itu Jem 8 pagi Kita sudah sampai disini Mengajarkan Anak-anak Yang kita Pada saat itu Kita bentuk Namanya Pesela kerennya tuh The Dream Team Kita ingin Membuat Anak-anak ini Ada rasa kebanggaan Begitu Dan itu Hasilnya luar biasa tuh Kita merebut Pendali Perunggu Olimpiade Di U16 Jadi itu Anak-anak Padahal umurnya Belum 16 Jadi Luar biasa Itu karena memang Pembinaan dari Dan itu Ditangani langsung Oleh Pak Utut Jadi langsung Memang Menangani langsung Memang untuk Membagi ilmunya Untuk Dan hasilnya Repot dari Pak Utut Juga Dikalahkan oleh Dipecahkan oleh Susanto Kemudian ada Iren Karisma juga Dari masalah Wanita yang pertama Itu juga luar biasa Anak-anak ini Sebelumnya Bayang Dari kecil Mereka belum bisa Apa-apa Maksudnya baru bisa Tapi belum bisa Mengerti Understanding Catoria Belum bisa Semuanya Jadi memang dari Benar-benar dari Nol Kalau kita bilang Dari Apa From hero to From hero to hero Ada juga Medina Olya Sekarang yang Sementara Tanding dengan Farid Kimesa Adalah Pementerian yang Luar biasa Yang mencapai Achievement yang Luar biasa Dan dia Tahun ini Juga akan Kebujaran dunia Di bulan September Kalau Dan saya rasa Itu akan Di Dia akan Diutunda Sampai tahun Dan Farid Kimesa Juga Juara pelajar Dunia Dua kali Bahkan Sempat diundang Sama Pak Pak SBY Makan Di istana Makan Siang Di istana Yang Memang Yang Mungkin Pengharga Yang luar biasa Kayak Gini-gini Memang Perjuangan Yang luar biasa Buat kami-kami Semua Begitu Tapi Memang Itu yang Menyenangkan Kami ini Yang menyenangkan Hati Kita Kalau mereka ini Berhasil Tentunya Itu Langsung Terbayar Jadi payah kita Kejap keras kita Langsung Ada kegembiran Hati yang luar biasa Ketika anak-anak ini Bisa hidup Layak Dari catur Mereka dari Kalau Misalkan dari pon Aja Berapa-berapa duit Dengan Transfer-transfer Pemain Dari hadiah-hadiah Tapi memang Harus kelasnya Kelas-kelas yang atas Mereka harus Punya kelas-kelas Yang bagus Gak bisa Cuman Ya Main Itu Kelasnya harus Kelas-kelas di dunia Mainnya Begitu Begitu Bulisa Ya Pak Jadi Ya Pak Terima kasih Pak Jadi Kalau Pecatur-pecatur yang berada Di level-level Terkentu itu Benar-benar Bisa Mendapatkan Manfaat Ya Pak Dari Gue dikatakan Dalam tanda kutip Pengorbanan Berupa perjuangan Mereka selama ini Sia-sia Perjuangan mereka Yang selama ini Mungkin Mereka meninggalkan Banyak hal Yang merupakan Kenikmatan-kenikmatan Anak-anak muda Mereka tinggalkan Hanya untuk latihan Latihan Dan bertanding Nah pada akhirnya pun Mereka Memetik hasil Yang Luar biasa juga Seperti yang Barusan Pak Eka Ceritakan ya Termasuk Medina Yang sedang bertanding Ya Pak ya Rencana bulan September Tapi Kalau Ada Pekiran Saya pikir akan ditunda Tahun depan Karena memang Pandemi Corona ini Luar biasa Saya juga Keluar-keluar dari rumah Karena pandemi Ada online ini Juga bagus Ada online ini Juga membantu banyak Bahwa Kita Online terus Begitu Saya Boleh lanjut ya Pak Ke Bincang-bincang Pertanian Silahkan Saya ingin Menyoroti Pak Eka Sebagai Pembina Sebagai Pembina yang memang Bisa lah Dikatakan Pembina turun ya Karena passionnya Yang luar biasa Untuk mengembangkan Catur Kerindian Untuk Membangun Catur Memfasilitasi Para pecatur Indonesia Untuk bisa berkiprah Di internasional Ini Sampai Saya ingin Apa namanya Membacakan Penghargaan-penghargaan Yang di Yang diterima Oleh Pak Eka Ini Supaya Pemirsa Bapak Ibu Adik-adik Teman-teman ini Semakin mengenal Pak Eka Pak Eka ini Memang benar-benar Hasrat Kerinduan untuk Membinai luar biasa Sehingga mendapatkan Penghargaan Pembina olahraga terbaik Versi kompas Tribun olahraga Suara pembaruan Si WPWI Tahun 1995 Juga Tahun 96 Mendapatkan bintang jasa Adi Manggalia Krida Dari Presiden Republik Indonesia Lalu Ada lagi juga Tahun 2009 Ya 2009 Penghargaan dari bola Juga penghargaan satya Karya bina olahraga Dari Komi Dan yang terakhir nih Dari tahun lalu nih Golden Award Lifetime Achievement 2019 Dari Dari Ini agak ilang nih Dari si WPWI Ya Pak ya Nah ini saya Melihat bahwa Kedalaman hati Pak Eka Untuk membina dan Mengembangkan catur ini Luar biasa Nah terkait dengan Hal tersebut Pak Di sekolah catur Seperti ide awal Yang sudah Menjadi take up Itu kan Untuk Menciptakan Pencatur kelas dunia Ya Nah pertanyaan saya Apakah Sekolah catur ini Akan tetap Terus pada koridor Menciptakan Pencatur kelas dunia Atau apakah Ada Ada Apa ya Rencana Untuk Untuk Mengeksplore catur Berbagai manfaat catur Supaya bisa Semakin dinikmati oleh Banyak orang Dan tidak melulu Ke arah prestasi Gimana Pak Eka Ya begini Ibu Lisa Ibu Lisa kan Lulusan Apa ahli matematika Tulusan dari Universitas Indonesia Jadi Dia kan Ibu Lisa Yang Memang Apa Ahli matematik lah Dan Ibu Lisa kan Dia tahu bahwa Manfaat catur itu Luar biasa Luar biasa Manfaat catur Kalau kita lihat bisa Mengajarkan anak Tentang suatu proses Gak bisa kita ujuk-ujuk Langsung Kita hasil Semua ada proses Ada langkah demi langkah Yang kita buat Kemudian kita melatih Konsentrasi Kita melatih Anak kita untuk disiplin Kalau gak disiplin Gak pasti Kita kalah Itu kan semua Ada ajaran-ajaran Yang memang penting Dan kemudian juga Berpikir sebelum melangkah Itu kan Semua langkah-langkah Yang kita itu Dan Ya Kalau malah umur-umur saya Ini sekarang Udah tambah lagi tuh Mencegah resiko Untuk penyakit Alzheimer Nih Udah mulai Udah mulai bahaya Kalau kita gak mulai latih Kita punya ini Kita umur di atas 60 Bahaya Saya pikir Harus-terima kasih Ini untuk kita punya Apa Pikiran kita Ini kan pilihan Begini Jadi Catur ini Kita tidak melulu Untuk menjadi Grandmaster Kita tahu Susahnya Sengah mati Untuk menjadi Grandmaster Susah Sengah mati Bukan lagi Susahnya Bukan susah Sengah mati Kita Kita benar-benar Luar biasa Susahnya Jadi kita memang Memikirkan bahwa Eh mau jadi Grandmaster Oke Kita akan dukung Itu mesti deposit Mesti Apa Komitmennya Semuanya Artinya udah disitu semua Gak disuruh-suruh Artinya memang Lu mau Memang mau Kan ngomong bisa Mau jadi Grandmaster Tapi Kelakuannya Gak begitu Iya maksudnya gitu Jadi Kita disini Tidak hanya untuk itu Ini semua pilihan hidup Maksud saya Artinya Kalau memang dia mau belajar Catur Oke itu bagus Malah untuk pertumbuhan Perkembangan anak-anak Diri juga bagus sekali Itu yang saya lagi pengen Bahwa semua anak-anak itu Bahkan di negara-negara tertentu Sudah menjadikan Kayak Extracture Recurrent Atau apa Pelajaran itu Mungkin Ibu Lisan lebih tahu Karena Ibu Lisan lebih banyak Membaca dari saya Gitu Itu Ya Kan Ibu Lisan lebih tahu Lebih datil Lebih tahu dimana-dimananya Tapi saya tahu itu Ada negara-negara Yang membuat catur itu Karena manfaat catur itu Luar biasa Jadi Ada juga yang membuat hobi Kita bikin tuh yang membuat hobi Ada program hobi Ada hobi Yang mau jadi juara RT Mau jadi juara RW Jadi Oke gitu Untuk fun Untuk fun oke Tapi kalau mau jadi Grandmaster ya lain Lain cerita Begitu Tapi kalau untuk fun oke Kayak saya sekarang udah Banyak main catur juga Karena di lockdown ini Jadi main catur kerjaan Jadi Jadi Gak ada Usaha Pake online Main catur kita Menghilangkan risiko Katanya Kepikunan Kan Betul Itu oke semua Bu Lisan Jadi orang yang mau gabung sama kita Dari member Yang mau jadi hobi-hobi Mau gabung Oke Yang mau latihan Mau jadi juara RT Oke Mau jadi juara RW Oke Yang udah tua-tua nih Yang udah di atas 60 Mau supaya jangan cukup Oke Jadi semua bisa Itu juga pilihan-pilihan kita aja Nah ini Nanti akan kita coba kembangkan lagi Gimana Supaya programnya jadi bagus Gimana Aktifitasnya juga bagus Supaya pelayanan Ini kan nih pelayanan nih Pelayanan juga Ini kan pelayanan Biasa Jadi harus dipikirin benar Kocator harus memikirkan juga Gimana pelayanan pada Member-member yang baik Begitu aja Oh gitu Jadi Kalau saya boleh resumekan Bahwa Sekolah Catur ini pun Tidak melulu Ke arah prestasi Atau kompetisi ya Pak Wah susah Ya Tapi Itu hanya orang-orang tertentu Yang punya bakat luar biasa Betul Dan dedikasinya luar biasa Komitmennya luar biasa Nah itu baru bisa Itu pun masih perlu Perjuangan up and down Nya juga luar biasa Mentalnya juga mesti kuat Betul Seperti yang sudah dijelaskan Dengan detail oleh Pak Utut kemarin Ya Pak Dengan perjuangan Meraih Grandmaster itu luar biasa Ya Berarti memang Kita Dengan segala potensi Yang ada di dalam Permainan Catur Itu nanti Sekolah Catur akan gali Agar supaya Semakin banyak orang lagi Bisa menikmati Manfaat Catur itu sendiri ya Jadi tidak melulu Kepada prestasi Dan kompetisi Salah satunya itu Dengan program member Ya Pak ya Atau program-program Untuk yang Pecap Utut kemarin Yang hobi ya Pak ya Baik Ya baik Pak Dan Ini Sekarang saya beralih ini Pak Terhadap kondisi terkini Saat ini kan Situasi saat ini Sedang berada dalam Krisis multidimensi ya Pak Karena pandemi Nah Bagaimana Pak Tentang Kebijakan secua Menikapi Situasi ini Gitu loh Kan belajar Sementara Pertemuan-pertemuan itu Di Apa namanya Diminimalkan Atau bahkan mungkin juga Sekolah-sekolah kan secara online ya Pak Nah ini bagaimana Secua sendiri Menikapinya Iya Salah-salah bagus itu loh Online itu Saya pikir Olahraga Olahraga Salah satu olahraga Yang bisa dibuat online Adalah catur Sangat bagus Sekali Artinya gak ada Beda kalau main sepak bola Kita gimana online Kita gak bisa online Kecuali kalau kita main game Lain Tapi kalau catur ini Saya pikir luar biasa Bisa untuk di online Kita bisa belajar online Dan itu Saya pikir juga Manfaatnya luar biasa Dan hampir-hampir sama Dengan kita Daripada sekarang Kita jalan kemana Ke satu tempat Yang makan waktu Yang berlama-lama Tapi dengan online Sangat dimudahkan sekali Dan online ini Menebus kemana-mana Menebus kemana-mana Ke daerah-daerah Kita bisa Kita bisa bikin Pelatihan Kita bisa bikin Belajar online Dengan daerah-daerah Kalimantan Dimana Itu oke banget Saya pikir Di satu sisi memang Kita di lockdown Atau kita sulit Dengan keadaan sekarang Tapi di satu sisi lain Kita lihat Bahwa online ini memang Suatu hal yang Tidak terbatas Semua bisa kita Jalankan Selama ada internet Dan ada Internet yang baik Saya pikir semua Bisa dijalankan dengan baik Tapi tidak ada masalah Malah saya pikir Online akan menjadi Bisnis yang Artinya untuk masa depan Akan menjadi lebih baik lagi Ini ya Pak ya Berprospek ya Pak ya Sebagai fungsi ya Justru online ini Online memang Satu-satunya yang saya pikir Tidak ada batasannya Tidak ada Tidak ada Unlimited itu Itu akan Tembus Mana-mana itu Karena online Siapa saja bisa masuk Semua bisa masuk Begitu Ya baik Seperti yang Pak Eka bilang tadi Catur Apa Bisa Tetap bisa Ada kegiatan Salah satunya ya Dengan di Tarung online ini ya Pak Tentunya ya Wah itu Saya senang sekali ini di Tarung ini Seru-senang saya Gembira banget ini Dan kalau bisa diadakan Sesering mungkin Ada komentator yang luar biasa Hebat-hebat Komentornya juga bagus Dan sebetulnya Saya juga terima kasih nih Pada Panitia-panitia yang luar biasa Untuk Pak Heri dan Mantok Pak Yosep Ini Pak Heri Yang membuat Dengan Pak Yosep Yang membuat Wasit Yang memonitor semua itu Dengan kamera Kamera apa Pemantau Jadi pemantau Semua Semua Terlihat Jadi kalau Pak Heri bilang Saya pernah lihat Di satu itu Menghindari Jin dan Joki Joki ya Itu bukan jin beneran Ini Engine Jangan 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 Maksudnya Ini luar biasa gitu Artinya Ide-ide ini Kita coba Kita coba jalankan Dengan protokol FIDE gitu Bahwa Dan ini Bagus sekali gitu Bahwa Ada pemantauan-pemantauan Seperti ini Dan tentunya Tapi kita sudah Menghimbau ke mereka Semua pemain Kita janganlah Cheating gitu Itu karena itu Tidak akan menjadi Bagus gitu Karena kita kan Tujuannya bukan disini Tujuan kita Karena menjadi Masa depan kita Gimana untuk catung Gimana masa depan Kita catung Kalau kita cheating Disini kan bahaya Jadi malah Kalau udah cheating Masih mainnya juga jelek Semua itu Akan Tidak akan bisa maju Jadi Pemain-pemain juga Ya walaupun kita juga Harus menjaga juga Tetapi Dari sisi Himbawan Dari segi Apa Proteksi-proteksi Kita lakukan juga Untuk bagaimana Jangan sampai ada Engine dan Joki masuk Begitu Oh begitu ya Terima kasih juga semua Kalau saya perhatikan Semua Apa Ibu Risa suka Itu gak Bola Manchester United Dikit pak Sedikit pak Tau gak siapa Pemain-pemainnya Wah sayang Gak terlalu hafal Kalau Saya biasanya Menganalogikan Dengan Bola Karena bola itu Luar biasa Iya Jadi ada Gelandang Belakang depan Keeper Semua itu harus Harus Kerjasama Gak bisa kita sendiri Pemen-pemen bintang Dikumpulin jadi satu Juga belum tentu jadi Tetapi kerjasama itu Yang luar biasa Jadi ada Pak Heri yang Jaga di belakang Ada yang Hostnya yang luar biasa Chelsea Ini Host ini juga Saya lihat Hidup benar Saya perhatikan dari Segi Apa Cara Chelsea membawakannya Lebih bagus sekali nih Hidup hidup ya pak Hidup banget Kayak Gak mau di gugus Tugas gugus tuh kayak Dokter Reza Langsung Dokter Reza keluar Langsung hidup semua gitu Jadi Jadi Saya pikir Bagus banget ini Chelsea Monica CCT Ini Saya pikir Luar biasa gitu Iya betul Nah kalau di dalam bola itu Chelsea ini kayak Bruno Fernandes Menghidupkan permainan Jadi kalau dulu Manchester United Waduh Kalah terus-kalah Mulai dari Januari Ini mulai-mulai bagus Karena ada Bruno Fernandes Masuk memberikan upan Terus Seperti begitu Saya pikir ini Luar biasa gitu Untuk Apa Untuk Untuk awal Awal pertama Kita bakal Dengan duit taruh ini Tentunya kita harus bikin terus Nanti tingkat Kita puncaknya Kita mengundang Pemain-pemain dari luar negeri Untuk duit taruh Dengan pemen-pemen top kita Itu Itu harapan kita semua Iya betul-betul Jadi ini suatu Apa namanya Saya Apa Tertarik pak Dengan ini adalah Sebuah Wujud Kerjasama ya Termasuk Juga Kerjasama dengan Yang Pak Eka sebutkan tadi Yang tim teknis Untuk Pertandingan Juga IP-nya ya pak Iya iya Saya lihat Itu Ini streaming juga Karena Mas Aulia ini luar biasa Ini yang saya lihat Oh iya Kalau Tessy bilang Ini Kita lihat Papan Papan 4 Samanta Editho Dengan Laila 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 Langsung masuk Partainya Itu Keren Jadi memang Koordinasi Kerjasamanya luar biasa Dan saya tahu Itu Apa Latihannya juga Berarti bersih Gila tingkotornya Sudah berapa kali Saya dengar Saya lihat Saya terus Memberikan apresiasi Yang luar biasa Kepada Seluruh Kalidia yang Menjak kelas Termasuk juga Ibu Liza Yang luar biasa Iya Ibu Liza luar biasa Lalu Lalu Saya kasih Itu Kalau saya Tempatin di MU Saya kasih Itu aja Oleh Pelatih Pelatih Pelatihnya aja Iya Siap Siap Pak 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 Ini yang terakhir Pak 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 Karena sebentar lagi Kita akan Menyaksikan Babak yang terakhir Terakhir Saya Apa namanya Ingin Supaya Pemirsa ini Tahu Pak 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 Ini multi-talent juga Jadi Salah satu Talentnya ini adalah Dalam membuat puisi Nah Silahkan mereka Puisi atau pantun Sesuatu yang Apa ya Yang ada Makna-makna Yang Dalam Dan luas Ini Ini udah saya siapin Buat Oh Spesial Iya dong Saya mesti siapin Tiba-tiba Ini udah Malah Udah dua minggu Nggak tidur-tidur Disiapin pantun Itu bercanda Itu bercanda Di perawang dulu ya Pak Mesti Diresapi dulu Begitu Itu bercanda Itu bercanda Jadi Mulain sekarang Iya Sekarang Pak Oh yaudah Sampai kemudian besok Yaudah Sekarang ya Katur olahraga luar biasa Bisa dimainkan Siapa saja Katur meningkatkan daya analisa Belajarnya online Dari rumah saja Wah mantap Coba saya mau Mencoba sedikit aja Sedikit ya Pak ya Kita mengulas Puisi Eh puisi lagi Saya dari tadi puisi terus Padahal pantun ini ya Pak ya Bahaya kalau puisi agak suka Agak suka Ini Pak Yang pertama Apa Pak Katur Olahraga luar biasa Luar biasa Jadi oh Kalau kita boleh resumukan Dari Wawancara kita Memang betul-betul Luar biasa ya Katur ya Bisa dimana Asal Dipakainya beneran Betul ya Kita lagi krisis pandemi Tapi Katur tetap berjalan terus Katur juga bisa Apa Manfaatnya juga Juga banyak ya Pak Seperti yang Sudah di Dijelaskan oleh Pak Eka Lalu yang kedua Pak Bisa di Bisa dimainkan Siapa saja Siapa saja Oh itu berarti bisa oleh berbagai kalangan ya Pak Oh ya Dari tua muda Dari kakek Lalu Semua Wanita Pria Semua bisa memaingkan Semua apa aja bisa Yang memaingkan Tidak ada halangan itu Itu tidak ada halangan Selama masih bisa mikir Oh iya Lalu yang kalimat ketiga Pak Catur Meningkatkan daya analisa Daya analisa Oh iya Seperti yang sudah juga Dengan ini ya Dijelaskan Luar biasa ya Untuk meningkatkan intelektual Membangun karakter dan lain-lain Yang terakhir Pak Kalimat ke Itu dia Belajarnya online di rumah saja Dari rumah Oh iya Jadi ya Seperti yang sudah diindikan oleh secua ya Pak Program online-nya Ya baik Baik Ibu Lisa Saya kasih buat Buat anak-anak ya Buat anak-anak kecil Buat pemain Saya kasih pantun satu lagi Pantun satu lagi Pantun ringan Pantun dari Dari stok lama ini Di hal yang Tujukan ke tertentu Pak Saturan tertentu Maksudnya Ditujukan ke Buat pemain Supaya kalau kalah Jangan terpatah semangat Menjelang babak terakhir Pak Silahkan Pak Oke Jalan-jalan ke kota tua Lepatnya pakai taksi Kalau menang itu biasa Terus berlatih tingkatan prestasi Mantap Iya Terima kasih Pak Eka Sama-sama Terima kasih Bu Disah Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Eka Sudah berkenan hadir Menjumpai Sobat Sejua Terima kasih Pak Eka untuk sharingnya Untuk ceritanya Terima kasih sama-sama Semuanya Saya ingin mengajak Pak Eka Untuk kita menyaksikan babak keempat Sebentar lagi kita Kita pamit ya Pak Oke Saya pamit kepada Sobat Sejua Terima kasih sudah menyaksikan Bincang-bincang kita pada sore hari ini Semoga bincang-bincang ini bermanfaat Buat teman-teman Bapak Ibu Ada-ada semua Tetap semangat Tetap berlatih Apapun keadaan yang kita hadapi Gen suna sumus Sampai jumpa Terima kasih